Intro Halo teman-teman, selamat pagi siang sore ataupun malam, nah jadi kali ini unsusas burung akan berbagi pengalaman yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam merawat burung kenari nah jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam perawatan burung kenari sebenarnya bisa dianggap sepele namun akibat yang ditimbulkan di kemudian hari sangat fatal dan mungkin akan membuat kecaumannya menyesal oleh karena itu, jika Anda masih melakukan kesalahan dalam merawat burung kenari segera diperbaiki agar tidak salah lagi apabila Anda tidak tahu kesalahan apa yang sering terjadi dalam merawat burung kenari saya akan berbagi pengalaman tentang perawatan burung kenari oke kita langsung aja ke pembahasannya jadi disini ada 8 kesalahan dari pengalaman saya yang biasanya teman-teman kenari, khususnya pemula itu banyak yang mengabaikannya jadi kesalahan yang pertama itu apa aja sih yang pertama adalah tidak memberikan sayuran atau extra fooding nah kita dalam merawat burung kenari itu juga harus memberikan extra fooding sebagai makanan tambahannya teman-teman jadi contohnya yang disukai burung kenari adalah sawi sendok atau slobor itu biasanya digunakan oleh kenari-kenari maninya di Indonesia khususnya para pelomba itu biasanya menggunakan itu teman-teman nah terus yang kesalahan yang kedua adalah tidak mencuci EF atau sayuran terlebih dahulu nah kalau kita sudah kasih sayuran tapi kita ya harus dicuci dulu teman-teman dengan air mengalir jadi gunanya untuk dicuci agar sayuran juga bersih yang pertama terhindar dari obat-obatan yang pesticida gitu ya agar burungnya tidak gampang terkena penyakit atau tidak sakit teman-teman terus yang ketiga ini banyak banget khususnya pemula tidak membersihkan cepuk air minum setiap hari jadi pembersihan air minum itu sangat penting banget karena kalau kenari itu sehari itu air minumnya sudah terlihat kotor teman-teman jadi tidak gampang ada jamurnya sama ada lumutnya itu kita harus dibersihkan setiap hari agar burung kenari itu tidak serak nah terus kesalahan yang keempat adalah jarang memandikan kenari ini biasanya terjadi karena teman-teman tidak sempat memandikan kenari karena sibuk kerja kah sibuk sekolah itu banyak banget alasannya tapi kalau bisa setiap hari itu kita luangkan kalau teman-teman kerja di pagi hari tidak sempat ada waktu ya mandikan sore tidak apa-apa yang penting burung itu sehari kalau ada panas cuaca baik ya harus kita mandikan karena burung juga sama seperti manusia sehari tidak mandi itu rasanya gimana gitu kan terus yang kelima adalah jarang menjemur kenari ini juga banyak banget terjadi teman-teman yang sibuk banget jadi jemur gak pernah jadi kalau udah dikasih pakan yaudah tinggal langsung masukkan ke dalam ruangan nah kalau burung kita jarang jemur ya tentu kurang vitamin D juga tapi kalau teman-teman gak mau jemur ya teman-teman bisa menggunakan vitamin sebagai pengganti vitamin D atau dari sinar matahari tersebut kalau bisa sih jemur ya sangat penting karena jemur itu bisa membuat kenari itu lebih gacor dan lebih rajin bersuara teman-teman terus yang keenam terlalu lama menjemur burung kenari nah burung kenari ini sebenarnya tidak kuat panas teman-teman jadi kalau kelebihan panas burung ini bisa sakit saran saya kalau untuk menjemur kenari itu di bawah jam 10 teman-teman dan penjemurannya itu lakukan selama 1-2 jam aja ya kalau saya biasanya 1 jam aja udah cukup kalau teman-teman untuk meningkatkan performanya teman-teman bisa menambah durasi penjemuran dan asalkan burungnya kuat terus yang selanjutnya adalah jarang membersihkan sangkar disini pasti banyak banget yang lupa membersihkan sangkar khususnya para pemula tapi kalau udah para lomba atau waktunya yang banyak pasti ya sehari itu dibersihkan sehari itu 2 kali tapi kalau yang sibuk-sibuk ini pasti lama-kelamaan lupa atau sibuk itu pasti jarang banget dibersihkan sangkarnya kalau tidak dibersihkan sangkarnya ya nanti akan menimbulkan bakteri atau virus atau nanti kenarinya bisa sakit teman-teman itu biasanya bisa menimbulkan kaki kenari itu jamuran teman-teman terus yang terakhir ini tidak mengkrodong burung saat malam hari kenapa saya menghancurkan krodong burung kenari ini di malam hari karena kalau malam itu banyak nyamuk karena nyamuk itu suka gigitin kaki burung kenari suka pentol-pentol gitu makanya saya sarankan untuk mengkrodong burung kenari dan supaya juga burung kenari itu tidak kedinginan teman-teman agar tidak macet bunyi karena burung kenari kalau kedinginan itu burunya ngembang bisa mengakibatkan burung kenari itu juga malas bunyi teman-teman untuk teman-teman yang kenarinya belum gajor-gajor juga bisa menggunakan vitamin teman-teman vitaminnya itu terserah teman-teman bisa mencari vitamin apa aja sebagai vitamin tambahan agar burungnya selalu sehat dan rajin bunyi kalau saya bisanya menggunakan surplus bird yang ada di toko-toko online itu banyak banget surplus bird teman-teman mungkin itu aja pengalaman dari saya tentang kesalahan-kesalahan dalam merawat burung kenari jangan lupa setelah menonton video ini di klik like, komen, dan subscribe dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya oke, bye-bye, see you next time